Pertanyaannya, jadi Aynun siapa? Apakah diganti besar? Aynunnya siapa? Ini Aynunnya siapa ya, Pak? Aynunnya gini, kita panggil aja ya, udah gampang deh, gak usah pusing, gak usah panjang, lebar, dipanggil aja deh daripada repot, gimana? Kalau gitu dipanggil saja, Pak Manoj, Aynun mudanya siapa? Aynun mudanya siapa? Aynun tujuh belas tahunnya siapa? Ya ya Kayak udah pada deg-degan ini aja dari sini, siapa ini? Siapa ini? Terima kasih, selamat sore teman-teman media, terima kasih, surprise! Guys! Jadi emang mau sedukankan? Jadi Aynun ini kali kita bicara tentang umur remajanya, jadi tujuh belas, enam belas, lima belas, sampai sembilan belas, dua puluh, kita akan bicara di cerita Habibie Aynun tiga. Dia ceritanya, why Aynun, who is Aynun, an inspiration character, jadi dari skripnya cerita ini bener-bener adalah an inspiring woman, how she became Aynun, dulunya seorang biasa juga. Jadi menarik sekali yang nanti anda bakal lihat. Jadi ini adalah Modi sebagai Aynun muda. Tahniah Modi, selamat semuanya. Senang sekali. Kamu memiliki responsif yang besar. Saya tahu. Oke, Maudi kamu cantik banget hari ini dan setelah ini juga jadi surprise buat rekan-rekan di sini. Boleh ga kamu ceritain gimana sih, bagaimana kamu merasa ketika kamu bisa bergabung di keluarga film Habibie Aynun sequel ketiga ini? Rasanya senang sekali, bangga sekali. Tapi tentunya juga ada rasa deg-degan ya, soalnya kan ini film pertamanya dan film keduanya sudah sangat besar. Dan itu adalah cerita yang semua orang mencintai dan semua orang berhubung dengan. Ini cerita yang sangat besar. Jadi aku sih berharap aku tidak akan mengecewakan Emdi maupun Eyang Bibi dan juga almarhum Ibu Aynun gitu ya. Dan rasanya pokoknya senang sekali. Karena aku pun tidak pernah terpikirkan bahwa akan memainkan sosok Ibu Aynun. Dan dulu tuh ketika menonton film pertama dan kedua itu ikut nangis, ikut terbawa sekali sama cerita-cinta ini. Dan rasanya kayak sedikit gak percaya sih bahwa sekarang aku dipercayakan untuk memainkan. Jadi terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mawati. Kita berikan tepuk tangan dulu rekan-rekan media. Saya akan mempersilahkan rekan-rekan mungkin masih ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Bibi nya siapa? Bibi nya siapa? Bibi nya siapa? Bibi nya siapa? Kita panggil ke itu lagi. Itu juga surprise. Kalau ada visi kita ini kali akan ada sesuatu yang beda belum pernah dilakukan di Provelaman Indonesia. Jadi ini adalah eksperimental masih di tahap eksperimental harusnya jadi sesuai apa yang kita mau kabarnya akan tahu dalam 2-3 minggu. Itu jadi kita akan inform. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Dua sampai tiga minggu lagi Pak Mawati. Oh, skripnya silahkan Pak Mawati. Skripnya lama karena benar-benar kita mau ambil. Saya udah tahu mau cerita tentang Enum. Tapi anglenya gimana, cara yang ada gini. Ini kan biografi, true story. Jadi ada inspired by a true story. Jadi ada pressure, ada beban. Kita gak bisa ngarang ceritanya. Harus ada dasar tertentu yang kita harus ngikutin. Ya pasti kalau ngomong film ada elemen dramatisir. Semua biografi pasti ada dramatisir. Kecuali se-documentary. Itu baru kalau udah ngomong documentary ya itu sesuai. Jadi disini challenge-nya adalah how to tell the story-nya. Dan beberapa penulis in and out untuk cerita aja. Untuk dapet tiga lembar aja. Itu enam bulan lebih. Sampai akhirnya dapet cerita yang kami serap. Dan Pak Habibie setuju, merasa menarik. Saya pitch ke Pak Habibie, baca juga. Dan dari sana, ya jadilah. Baru dua hari yang, tiga hari yang lalu. Terakhir. Dari Pak Habibie ada bambar, ada catatan. Ada fakta-fakta yang tidak actual. Itu kita sesuaikan lagi. Karena balik lagi, ini biografi. Dan ini toko sangat penting. Kita gak bisa melenceng atau apa ya. Buatnya sangat-sangat detail. Tapi dengan detail ini gimana bisa commercial dan entertaining. Tanpa commercial dan entertaining gak ada penontonnya juga. Jadi itu faktor yang selalu paling lama. Bagi saya kalau skripnya sudah jadi, itu filmnya. Skrip sudah lock, itu film almost sudah jadi. Tinggal syuting. Itu, itu selalu pemikiran kami. Begini ya. Saya mendapat beberapa maksudan. Beberapa itu, mungkin ada seorang calon-calon. Ada yang datang dari MD. Ada datang dari yang baik. Dan susah. Karena saya tidak kenal. Saya kenal hanya satu, rumah. Ya, BCL. Ya kan? Dan sebelumnya, saya sama sekali dari bidang ini. Jadi saya tidak kenal sama sekali orang-orang. Waktu Pak Manoj perkenalkan yang main Ainun. Orang main itu sama saya. Saya cuma buat kriteriannya. Ini saya tidak kenal. Harus ini. Terus, dipenuhi kriteriannya. Di calon kepada saya. Tiba-tiba, mungkin pada waktu testnya lebih masak. Saya bilang, ada kaderat lain. Katang sama saya. Dia bilang, namanya BCL. Saya lihat dia bilang, dari bank mana ini? Tidak tahu. Betul, betul. Saya tanya, dari bank mana ini? Betul. Tidak ada BCA, dan BCL. Ini dari bank mana? Betul, betul. Bagaimana begonya? Betul ya. Jadi, kalau orang mengatakan, dia hanya tahu. Lalu, ya karena filem binti, ya masuk BCL. Terus dijelas, saya tanya kenapa? Alasannya dia kasih masukkan, diperkenalkan. Baru saya tahu bahwa dia binti itu bunga citron lestat. Tadinya saya dia bangun. Saya tidak tahu bang apa, saya kira dia pegawai dari bang. Jadi, itu satu. Sama jual dari Indonesia. Waktu itu, di sarankan ada beberapa namanya. Udah dipilih. Udah mulai shoot, ya? Udah hampir. Terus, tiba-tiba mereka pergi ke IPTN, kan? Hanung, Bapak Anoc, dan satu lagi itu siapa? Hausar. Hausar. Nah, mereka lihat, ada gambar saya waktu muda. Gitu kan? Yang buat basuka adula. Terus, dihilang. Oh, ini dari beberapa puluh, ada orang yang bisa di film begitu kan? Terus, minta waktu sama saya. Padahal saya sudah tahu dan tentukan siapa yang mainan itu. Terus, datang. Minta segera. Minta segera. Minta segera. Minta segera. Minta segera. Minta teman-teman. Minta segera. Maksud saya. Jadi, dia, kenapa saya pilih itu? Dia sebut Renhan. Kerita Renhan saya dipenuhi. Ya, oke. Habis saja, saya kan tidak dalam-lam. Itu diperkenalkan. Tapi Risa itu, waktu di telepon, tanya saja sama Risa, dia kaget bahwa dia dipilih. Dia datang kembali, bertemu satu bulan dia dari pagi sampai malam dengan saya, dia perhatikan bagaimana saya berbicara dan seterusnya. Nah itu, dia sebagai asisten saja, dia perhatikan. Waktu bahasa Jepang pun, dia bahasa sampai melakukan itu caranya. Jadi saya, ya malulah, sayangnya kan. Jadi, sebegitu dia berkebang, memang dia berbakat kok. Dia berkebang, jadi salah satu aset kita nasional yang penting untuk masa depan. Jadi untuk meningkatkan ketahanan budaya kita. Itu cerita dari Risa. Nah sekarang mau di, itu gambarnya tuh. Semua mata cantik, tapi saya susah-susah. Saya tidak tahu ini siapa, tapi bukan hanya cantik yang benar-benar. Berilakunya, penampilannya. Nah, di situ saya kumpul banyak masukan dari generasi-nya. Terus kebetulan beliau waktu di SMA-nya, di-BIS kan. Nah itu cucu saya di-BIS. Ada tiga kelas di bawahnya. Di 400-nya. Sekarang mas, sempat di Malti, sempat juga. Nah dia itu. Dan saya lihat di film apa? Kertas ya ada? Perahu kertas. Perahu kertas kan. Saya lihat di film Perahu Kertas. Waktu itu sudah menimbangkan, saya selalu pikir kepanjangkan. Kalau terjadi, atau namanya redundus. Kalau buat sesuatu, harus juga diperhitungkan. Kalau tiba-tiba gagal ini, yang gantinya tidak. Kalau yang nantinya gagal pula, tidak apa lagi. Kalau begitu, ada naun. Itu namanya redundus. Nah, itu kalau konten besar terbang. Kalau begitu. Jadi saya mikir. Dan karena itu, saya sudah, mata saya, saya tahu bahwa suatu hari BCL tidak bisa. Karena kalau tidak putar yang muda, BCL susah. Yang meyakinkan saya, Pak Mahanot. Dia bilang, Pak, mahal itu. Kalau orang yang sudah usia di atas 30. Suruh menjadi 17 tahun. Cost me a lot of money. Padahal ini tentu baik. Tapi kalau anak 17. Jadikan 27, 30. Oh, lebih gampang. Benar ya? Dia bilang sama saya. Itu bagi Habibie masukkan. Jadi saya sudah perhatikan. Who is next? Something happened. Nah, beliau ini. Ya, jujur ya. Itu lihat, didengar dari saya. Terus ada juga seorang dokter Ingrid itu. Dia jawab bilang, itu bagus dia. Orangnya sama intelektualnya seperti yang Ainun juga. Yang begitu sama saya. Tapi yang lain juga bilang begitu mengenai calon-calon yang lain. Jadi akhirnya waktu sampai. Pertama kali datang Hanul kan. Memberikan saran. Supaya ini. Terus. Saya belum mau. Betul. Supaya bagus. Supaya bagus nanti filmnya kan. Terus setelah mengumpulkan video banyak informasi. Dan melihat itu filmnya. Kertas itu. Ya. Super. Namanya. Ya. Oke. Jadi saya masuk kantong. Rezandus. Begitu. Oke. Ya. 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 Ya.